Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook Nah di video kali ini seperti biasa aku mau menjawab pertanyaan dari salah satu teman aku yaitu Kak video reels gak bisa durasi panjang Nah di video kali ini aku bakalan kasih tau durasi video reels ya teman-teman Karena setiap akun itu berbeda Disini kebetulan aku memiliki 2 akun facebook Yang kalau misalkan upload video reelsnya itu berbeda ya teman-teman durasinya Maksimalnya itu berbeda Jadi disini aku mau kasih tau tentang durasi video reels Buat teman-teman jangan kemana-mana silahkan simak video ini sampai habis full durasi Supaya kalian itu tidak gagal paham dan tau step by stepnya ya teman-teman Apalagi yang baru berkunjung kalian pasti belum banyak ngerti tentang facebook profesional Kalian bisa simak aja video-video aku sebelumnya Itu mungkin kalian bisa dengerin ya teman-teman Supaya kalian lebih paham lagi tentang facebook profesional Nah disini aku mau menceritakan tentang durasi video reelsnya Di sini teman-teman durasi video reels itu sebenarnya adalah 3 detik sampai dengan 1,5 menit ya teman-teman Ataupun 90 detik Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya berapa sih kak durasi dari video reels Teman-teman bisa upload 30 detik, 20 detik, 60 detik, bahkan 90 detik ya teman-teman Tapi memang tidak setiap akun itu sama Dan kebetulan ini pengalaman aku Aku memiliki 2 akun yang berbeda pada saat upload video reels Tapi disini aku fokusnya itu di video reels aku yang Rida Yanti ya teman-teman Atau aku sering upload video-video di akun facebook aku yang Rida Yanti Sedangkan di akun facebook aku Rida Adrina itu belum aku kembangkan Tapi sebenarnya sih penonton aku itu yang di facebook lebih banyak di Rida Adrina Nah di Rida Yanti itu belum banyak yang tahu ya teman-teman Jadi disini buat teman-teman yang nge-share 20 detik, 30 detik itu bisa menghasilkan uang Kalau misalkan kalian itu sudah mendapatkan fitur reels ya teman-teman Ataupun iklan reels yang biasanya di video pendek tersebut ada iklannya Nah oleh karena itu cara mendapatkan fitur iklan reels ini adalah fitur undangan ya teman-teman Pihak facebook sendiri yang memilih kreator tersebut untuk bisa menghasilkan uang melalui iklan di reels Jadi buat teman-teman buat aja video yang menarik ya teman-teman Dan posisi handphonenya itu berdiri seperti ini tidak miring ya teman-teman Kalau misalkan yang miring itu adalah untuk video watch atau video panjang Sedangkan yang berdiri adalah untuk video reels Nah kebetulan disini aku upload itu menggunakan yang berdiri ya teman-teman Maupun video panjang, maupun video pendek, ataupun reels itu Aku menggunakan handphone yang berdiri Kenapa? Karena aku tuh kalau misalkan upload video panjang Aku pasti upload video pendek dari video panjang tersebut Makanya aku buat aja handphonenya itu berdiri ataupun vertikal Jadi buat teman-teman lebih simpelnya ataupun ngikutin seperti ini juga boleh ya teman-teman Supaya kalian itu bisa upload reels dan video panjang Oke teman-teman kalau kalian gak percaya disini aku bakalan kasih tutorialnya Untuk upload video reels di Ridayanti dan upload video reels di Rida Adrina ya teman-teman Akun Facebook aku, kedua akun Facebook aku Disini kalian bisa tahu perbedaan dari durasi video reels tersebut Oke teman-teman disini aku gak berlama-lama Kita langsung aja ke caranya ya Oke teman-teman disini aku mau menunjukkan durasi reels video aku Di akun Facebook aku Ridayanti Nah sekarang kita klik Facebook Nah ini akun Facebook aku Ridayanti ya teman-teman Kita klik reels yang di samping itu Nah lalu kita klik buat reels Yang ada ikon plusnya Sekarang aku mau pilih video aku yang berdurasi lebih dari 2 menit ya teman-teman Oke kita akan scroll ke bawah Nah ini aku mau klik video yang ini ya 5 menit 29 detik Nah teman-teman ini mau aku jadikan video reels Dan sekarang coba kita klik Tulisan edit Kita klik Nah teman-teman bisa lihat itu durasinya sudah kelihatan 0,0 per 60 ya teman-teman Berarti Di akun Facebook aku Ridayanti Itu maksimalnya 60 detik ya teman-teman Kalian bisa lihat Jadi disini buat teman-teman yang ingin upload 30 detik 40 detik Bahkan 60 detik itu bisa banget Karena ini maksimalnya 60 detik Di akun Facebook aku Ridayanti Oke sekarang mau aku bandingkan di akun Facebook aku Rida Adrina Sekarang kita klik kembali Klik garis 3 di pojok kanan atas Kita klik Lalu pilih panah Dan klik login ke akun lainnya Pilih Rida Adrina Nah teman-teman ini aku login di akun Facebook aku Rida Adrina Sekarang kita klik reels yang di sampingnya itu Kita klik ya Dan klik buat reels Icon plus itu kita klik Dan cari video yang sama ya teman-teman Yang berdurasi 5 menit 29 detik Yang ini Coba kita klik Oke teman-teman Sekarang Kita klik ada tulisan edit yang di bawah itu Kita klik ya Nah teman-teman disini bisa lihat Itu ada 0,0 sampai 90 detik Jadi di akun Facebook aku Rida Adrina itu Maksimalnya Durasi buat video reels 90 detik ya teman-teman Sedangkan di Ridayanti adalah 60 detik Dan di akun Facebook aku Rida Adrina 90 detik Nah teman-teman bisa lihat disini bisa nambahkan musik dari situ langsung ya teman-teman Cuma aku gak berani Takutnya nanti kena klaim hak cipta Oke Kalian bisa lihat itu ada tulisan lagi Tambahkan teks Nah misalkan aja disini aku ketik Pasal aja ya Jadi kalian secara otomatis gitu Ada tulisannya disitu Tambahkan musik Tambahkan teks Oke teman-teman Semoga Kalian Paham apa yang aku sampaikan ini Intinya Setiap akun itu berbeda Kalau misalkan bisa 90 detik Ya 90 ya teman-teman Kalau misalkan cuma bisa 60 detik Ya 60 detik saja Jadi kalian itu Buatlah durasi sekitar 3 detik ke atas Jangan buat durasi 3 detik ke bawah ya Untuk membuat video reels Oke teman-teman Semoga bermanfaat Apa yang aku sampaikan Oke teman-teman Terima kasih sudah simak video ini sampai habis Semoga bermanfaat buat kalian Tentang video reels ini ya teman-teman Tentang durasinya Jadi buat teman-teman Kalau misalkan kalian ingin bertanya Silahkan komen di bawah Dan aku minta maaf ya Kalau misalkan video aku itu Belum memuaskan kalian Ataupun ada kesalahan di video aku Oke teman-teman Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh